Tak bisa mengaji, sekelompok pemuda di Pekalongan manfaatkan waktu luangnya untuk belajar huruf hijaya. Uniknya, mereka belajar mengaji sekaligus melakukan ronda malam di sebuah pos kamling desa setempat. Usai beristirahat malam setelah melakukan sholat tarawih, para pemuda dan warga di desa Kaibahan, Kecamatan KSSI, Kabupaten Pekalongan, berkumpul di sebuah pos kamling. Sambil melakukan ronda malam, para pemuda ini memperdalam ilmu agama dengan belajar pengenalan huruf hijaya. Para pemuda ini baru akan berkumpul di pos kamling jika sudah ada bunyi kentongan dari besi sebagai tanda isyarat belajar. Tidak sedikit dari para pemuda ini terbata dalam mengejak huruf hijaya lantaran baru berkesempatan belajar membaca Al-Quran. Kita memang agak mengalami kesulitan ya, karena kita sudah tua dengan berbagai macam kegiatan yang artinya kita untuk mengaji ini benar-benar ekstra, harus benar-benar kita dalami benar-benar supaya kita memang bisa tahu. Namun demikian ini pemuda ya semangat. Selain mengaji, mereka juga diajarkan ilmu agama lainnya yakni tata cara sholat dan puasa. Untuk mengajari warga desa Kaibahan, ustadz yang didatangkan dari ponok pesantren Lirboyo Jawa Timur ini tidak memungut biaya. Yang semudah ketepannya bisa istiqomah dan bisa menjadi panutan pemuda yang lainnya. Berapa kali ini Pak? Ini dalam seminggu tiga kali? Ini dalam seminggu tiga kali setiap hari malam minggu, kemudian malam selasa dan malam sumhan. Karena ini kan pemudanya nggak nganggur pekerja, jadi kita seminggu tiga kali. Mengalami kesulitan nggak Pak untuk mengajari orang-orang dewasanya? Untuk masyarakat kesulitan sih Alhamdulillah, mereka sudah padang ngerti ketika kita serius, ya Alhamdulillah serius. Ketika kita huyan, ya huyan seperti itu. Inisiatif belajar mengaji datang dari warga setempat yang ingin mengisi bulan Ramadan dengan belajar ilmu agama. Aktivitas belajar mengaji di poskampling setempat ini pun sontak membuat poskampling menjadi sebuah pesantren kilat bagi warga setempat. Triyano Saifullah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!